bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys semoga teman-teman semuanya melihat video ini berkenan untuk like subscribe dan komen dan dipencet tombol lonceng ya guys dan untuk keluarga saudara dan teman-teman semuanya sudah subscribe dan mendukung channel saya ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya doakan semoga kita semua senantiasa sehat panjang umur dimudahkan segala urusan dunia penahara kita semoga senantiasa diberi rezeki yang lancar cukup bala dan barokat oleh Allah SWT amin ya rabbal alamin semoga kita semua secara dan akhirat ya guys amin ya rabbal alamin guys kali ini wang deso mau buat taskor ya bagi bapaknya yang dikerja di Hongkong atau yang mau kerja di Hongkong bisa diikuti videonya wang deso kalau belum tahu jalannya ya teman-teman menuju ke KJRI Hongkong ini kantor KJRI Hongkong yang membuat paspor ya langkah tiga alhamdulillah inilah selesai sana kantor paspor kJRI Hongkong ya teman-teman ha? apaan jalur? apaan jalur? ini bapaknya yang ngantri teman-teman kalau mau bikin paspor terutama mbak-mbaknya yang ada di Hongkong kalau lebih enak jalannya saya sarankan melalui acid app ya nah ini jalannya saya mau buat video kali ini ya karena kebetulan hari ini saya mau buat paspor nah jalannya kesini ya teman-teman ini buat paspornya wang deso hari biasa ya hari selasa jadi semuanya itu orang Hongkong gak ada orang Indo tadi saja wang deso di MTR itu sendirian cuma wang deso sendiri orang Indo semuanya orang Hongkong semua pada pergi kerja kan ini hari kerja jalan terus kesini ya kalau sampai sini menggok kesini nah kesini terus ya nah sini jalan terus terus ini naik ke atasnya naik eskalator ya teman-teman nah setelah itu belok kesini ya kita keluar exitnya ini naik tangga ini nah setelah itu ini exit F1 ya teman-teman kita belok ke kiri sana ya belok ke kiri itu disana ada Sobo tapi kita jalannya kesini kurang lebih dari exit F itu 10 menit sudah sampai KJRI teman-teman nah kesini ya disini jalan terus ya jangan belok terus nanti kita menjumpai pasar pokoknya jalan terus jangan menggok-menggok ya ini masih pagi kurang lebih jam 8 semoga saja nanti nggak ngantri ya perangkatnya lebih awal lebih baik nah ini depan ini nyampe pasar ya ini pasar koswebe sudah kelihatan nah ini pasar koswebenya biasanya kalau kita libur kesini beli buahnya akan kesini ini pasar koswebe ini pasarnya tapi jangan menggok ya kenceng aja terus sini sampai setopan tadi ya sampai depan sana nah nyampe sini terus nyebrang teman-teman ya nyebrang terus sarana kesini ini atas itu baru dibangun ya terus nyebrang terus belok kanan ya teman-teman itu depan itu sudah nyampe itu teman-teman ini hari biasa hari selasa makanya nggak ada teman kita mbak-mbak Indonesia saya belum ketemu dari berangkat sampai koswebe semuanya orang Hongkong kan waktu yang jam kerja jadi semuanya orang Hongkong yang mau pergi kerja nah itu depan itu sudah KJRI Hongkong teman-teman nah Alhamdulillah sudah nyampe ya terus aja jalannya terus setelah itu depan itu sudah KJRI itu sana itu agak gelap ya videonya nah ini juga disini ada bang juga teman-teman yang belum tahu ya tapi yang sudah tahu ya Alhamdulillah ini depan KJRI itu ada bang mandiri terus sebelahnya itu bang VNI nah sana itu KJRI nya masih sepi masih jam 8 teman-teman jam kurang lebih jam 8 ini setelah inilah KJRI konsulat jenderal Republik Indonesia ya ini teman-teman nah ibunya baru bapak datang lah itu ya kita tadi kalau buat paspor jalannya kesini masuknya lewat sini teman-teman ini jalannya ya ini Montesor juga masih ngantri karena masih pagi paspor C oh ini masih pada ngantri bapaknya masih tutup ya daripada ngantrinya panjangan Montesor lebih awal berakan nanti ya nanti sambung lagi nah ini baru ngantri teman-teman saya dapat urutan nomor 10 fotokopinya fotokopinya nyebrang kesana ya teman-teman dari sini kita nyebrang seberangnya KJRI depannya ya nah depan sana itu kan KJRI terus diseberangnya fotokopinya di sini di sini di sini nah itu nanti sudah dalam nya itu ya ini kesini terus masuknya itu kesini lho kedok sini depan sini kesana nah masuk kesana itu ada tempat fotokopi di toko Indonesia semuanya lengkap ya teman-teman karobat paspor fotokopinya disini ya primadona toko indo di dalamnya di sini fotokopi ini juga toko indo ada bakso semuanya lengkap nah pomboran juga sudah fotokopi disini formulirnya juga disediakan sama mbak E disini ya 30 dolar ya nah ini makanannya juga ada bakso ada apa saja disini foto babat semuanya ada kalau tidak bisa nulis bisa dibantu dituliskan kalau tidak bisa nulis mbaknya siap menuliskan sini pentalnya besar-besar ya bakso nya pentalnya dari malang teman-teman semuanya kalau yang aku sini ke koswebe ya oke terima kasih saman juga bikin paspor ce mbak ini sudah masuk paspor nah sini kita naik terus ya dulu orang bisa kalau libur disini sekarang sejak pandemi tutup ya teman-teman dulu disini majelis talen sekarang sejak pandemi belum buka naik terus sampai lantai tiga ini gedung ramayana biasa juga terbiakan ngantri lagi alhamdulillah oh masih ngantri masih ngantri lagi ya itu loh disana setelah ngantri masuk ya teman-teman alhamdulillah pastikan gambar QR code lengkap kotaknya jangan terpotong jadi gambarnya harus lengkap seperti ini lalu yang kedua ngomkong ID asli dan kontak asli disipun saja kita tidak periksa format ATV disimpan yang pakai mak plastik tolong dokumennya semua dibawakan dari mak plastik tidak tolong pakai mak plastik yang perlu dipersiapkan hanya paspor asli formulir dan juga fotokopi saja oke yang perlu dipersiapkan paspornya asli formulir dan juga semua fotokopinya disiapkan dulu oke setelah misi formulir dan diperiksa petugas paspornya kita membayar ya teman-teman di bank BNI 210 dolar siapkan uang 210 dolar inilah suasana kantor pembatan paspor ya teman-teman lantai 3 ini ya ini mbaknya baru datang Montesor pakai nomor 12 kurang dua lagi teman-teman terus fotonya masuknya kesana ya sana nah itu mbaknya juga lagi ngantri betulnya kesana alhamdulillah orang dua orang lagi gilirannya wang deso teman-teman alhamdulillah teman-teman sudah selesai membuat paspor besok senen mengambilnya alhamdulillah sekarang orang sekarang pulang orang turun gak ngantri ceh teman-teman Terima kasih.